Masibnya pemberitaan dugaan penipuan biru perjalanan Umroh First Travel belakangan ini, membuat sejumlah korban yang ada di Yogyakarta pun mulai melapor ke sejumlah lembaga berwenang. Namun ada pula yang pasrah dan menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian, seperti pasangan suami-istri warga kampung Suryawijayan Kedongkiwoman Trijeron, Yogyakarta. Adalah Muhammad Faridul Ansor dan istrinya Purwani Puji Lestari. Seorang pensiunan PNS guru yang kini berusia 61 tahun itu, mengaku pasrah atas nasibnya gagal berumroh. Pendahati demikian, ia masih berharap tipis bisa diberangkatkan atau dikembalikan lagi uang yang telah disetornya. Faridul mengaku telah menyetor uang pembayaran kepada agen First Travel sebesar 42 juta rupiah. Faridul menceritakan pada awalnya mendaftar ke agen First Travel di Yogyakarta, karena salah satu familinya ada yang bekerja di agen tersebut. Selain itu, sejak 2012 hingga 2015, semua lancar saja dan ada beberapa kawan yang pernah diberangkatkan umroh melalui agen First Travel tersebut. Kecurigaan Faridul mulai muncul saat ia gagal diberangkatkan umroh pada 2016. Bahkan kemudian ia dijanjikan akan diberangkatkan pada April 2017. Namun diundur lagi pada Mei 2017. Faridul mengaku sempat diberangkatkan ke Jakarta pada 17 Mei, tinggal di hotel selama dua minggu di Jakarta. Faridul pun malah dipulangkan lagi dengan alasan paspor yang belum ada. Faridul yang mulai curiga kemudian meyakini telah menjadi korban. Saat begitu maraknya pemberitaan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh First Travel tersebut. Ini Faridul pun hanya bisa pasrah. Sementara itu lembaga konsumen Yogyakarta LKY mencatat sejauh ini telah ada 19 orang yang melapor karena merasa menjadi korban penipuan agen First Travel tersebut. Sekretaris Dewan Pengurus LKY Dwi Priyono menduga jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat saat ini disinyalir banyak korban lain yang enggan atau malu melaporkan nasibnya tersebut. Kalau yang dituntut pasti adalah kalau bisa berangkat, namun kan kecil kemungkinannya untuk bisa berangkat. Maka yang paling sederhana adalah hak-haknya dikembalikan seperti uangnya yang sudah masuk itu dikembalikan, dokumen-dokumen yang sudah diserahkan itu juga dikembalikan. Menurut Dwi Priyono, pihaknya akan berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama dan Kepolisian. Ia pun mengimbau agar para korban First Travel lainnya segera melapor. Dari Yogyakarta, Muhawan Cendana TV melaporkan.